Warga Kampung Islam Kepaun di Desa Pemogan Denpasar memberi tradisi unik megibung atau makan beramai-ramai dalam satu nampan setiap memasuki hari ke-10 Ramadan. Menjelang waktu berbuka puasa, warga Kampung Islam Kepaun Desa Pemogan Denpasar mengaji bersama di Masjid Al-Muhajirin untuk menghatamkan Al-Quran di hari ke-10 Ramadan. Sebagian warga juga mulai mempersiapkan menu megibung berupa nasi lengkap dengan lauk dan sayur dalam satu nampan besar. Biasanya menu wajib megibung adalah ayam pelecing dan sayur urap khas Bali. Sedikitnya ada 15 nampan besar yang merupakan sumbangan dari warga untuk tradisi megibung ini. Usai sholat maghrib, warga pun langsung menyerbu belasan nampan yang berisi hidangan lezat. Hidangan satu nampan ini biasanya disantap oleh 5 atau 6 orang. Nah, makan berame-rame inilah yang dinamakan megibung atau mempatung seperti tradisi warga Bali. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia menikmati suasana kebersamaan dalam tradisi megibung ini. Tradisi warisan leluhur ini selain untuk tasyakuran hataman Al-Quran juga dapat mempererat persaudaraan antara warga. Enak, senap, senap. Enak. Sampai senang lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Apa? Lebih nikmat. Lebih nikmat. Tradisi warisan leluhur ini selain untuk tasyakuran hataman Al-Quran juga dapat mempererat persaudaraan antara warga. Nah, apa sebab kita pakai begibung mencabu, nasinya jadi satu, terus ikan ini jadikan satu, supaya betul ada toleransi kita, persaudaraan kita, biar jangan terlalu cepat pecah. Itu adalah tujuan dan maksudnya kita dikalahkan bebek, bebek mau bersatu, kenapa kita enggak. Di desa Pegayaman Buleleng, sejak sore para ibu warga musim terlihat sibuk menyiapkan menu makanan untuk berbuka puasa. Menu berbuka puasa yang dibuat ini sangat sederhana, berupa daging ayam yang dibuat abon, jeruk atau sayur khas serta kolak. Salah satunya ketutuh riatun ini, setiap 10 hari sekali ia selalu sibuk menyiapkan makanan untuk dibawa ke masjid. Makanan yang terkumpul merupakan hasil sumbangan warga. Napi ayam goreng, tempe manis, sarang, napi ada ini jeruk, sayur ini juga jeruk ada nih Pak. Jeruk. Kitar jam setengah tiga lah. Setengah tiga. Dan agak lebih enak ya, diusahakan daging. Napi punya itu yang dibawa ya? Iya, intinya napi punya itu dibawa. Menurut Haji Nengah Abdul Ghafar Ismail, tradisi menggibung ini telah dijalankan warga desa Pegayaman sejak jaman Kerajaan Buleleng. Tradisi menggibung merupakan warisan para pendahulu warga Pegayaman yang dahulu menjadi prajurit di Kerajaan Buleleng. Tradisi menggibung ini rutin dilakukan selama tiga kali setiap hari kelipatan 10 Ramadan. Ini merupakan perayaan hatam Al-Quran yang selalu dilakukan umat muslim. Bersama memang itu dianjurkan oleh agama. Jadi kita bersama-sama berjamaah, dapat barokahnya. Untuk kebersamaan? Ya, maksudnya untuk kebersamaan kemudian ini karena tadi malam ada hatam Al-Quran, sekarang bukannya kita bersama gitu. Selain memiliki tradisi menggibung, warga Pegayaman juga memiliki tradisi ngejot. Saling bertukar makanan dan kue ke sesama warga saat perayaan hari besar muslim maupun hindu. Ini sebagai bentuk toleransi antaragama di desa Pegayaman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.